Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel lapi weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot dan mengupas token-token sekitar poin-poin yang ada di Indonesia oke teman-teman kali ini saya akan bahas mengenai MBL poin ya MBL tokennya dimana token MBL ini teman-teman sudah menunjukkan indikasi ya yang sangat jelas akan PAM ya 4 hari yang lalu saya sudah buatkan kontennya mengenai MBL ya di posisi dia stagnan tapi sudah menunjukkan indikasi PAM dan kini dia sudah menunjukkan PAM tadi sempat di harga high 63 dan kini koreksi di harga 61 MBL teman-teman sudah saatnya dia PAM ya karena apa selama 2023 dari bulan 1 sampai bulan 2 itu belum ada dia pergerakan yang fluktuasinya aktif atau signifikan ya justru dia banyak stagnan sedangkan 2022 di saat Bitcoin beris dia terus bergerak aktif ya MBL ini walaupun PAM yang tidak signifikan yang jelas dia ada fluktuasi ya gini dia di saat 2023 kebanyakan MBL itu mantap di tempat ya atau sideways marketnya ya stagnan tetapi dalam beberapa hari ini dia sudah menunjukkan simbol-simbol akan dengan PAM makanya 4 hari yang lalu saya buatkan kontennya dia berpotensi terbang jadi kalau teman-teman yang masuk posisi sekarang mungkin siaga-siaga saja dan belum masuk juga masih aman ini posisinya masih aman untuk masuk ya market masih stabil dan masih momen tepat masuk jangan khawatir MBL akan kembali menjadi crash atau koreksi yang sangat dalam dibawah harga low 10% atau 20% tetapi tetap siaga teman-teman ya kalaupun teman-teman masuk posisi 61 ternyata dia masih koreksi teman-teman harus siap serok ya makanya jangan all-in belinya di posisi sekarang ya Oke ini teman-teman ya tuh candlesticknya seminggu yang lalu pun sudah menunjukkan indikasi tetapi tinggal menunggu momen yang tepat karena seperti kita ketahui MBL kalau dia terbang gaspol gila-gilaan dia ya tuh sudah-sudah jelas sekali tuh dia sangat gaspol sekali kalau PAMnya MBL tidak bisa dipendung ya sangat cepatnya ya dan ini MBL untuk 23 teman-teman berpotensi akan tembus di 100 ke atas 100 rupiah ke atas pemain ya karena dulu histori dia ketika Bitcoin bullish 2021 bahkan dia bermainnya di angka 200 ke atas sampai 300 ya dan ini sudah harga murah dia justru pada waktu Bitcoin crash ya harga dia lebih murah lagi yaitu di harga 36 untuk ya 36 rupiah kini 61 ya sudah agak sedikit naik dibandingkan 2022 karena Bitcoin sudah sinyalir yang menunjukkan tren naik walaupun belum signifikan untuk MBL teman-teman ya kalau polumo di order book polumo beli yaitu memang sebesar-besar 166 juta harga 61 yang antri ya harga 60 480 juta harga 59 491 juta ya yang harga 62 yang jual 136 juta harga 63 113 juta harga 60 406 juta dia banyak yang bermainnya besar sama kayak token ABBC ya mereka pada ngebelinya besar-besar semua ya apalagi di saat biaya bulis atau menunjukkan market yang positif yaitu PAM ya maka akan lebih besar lagi polumo transaksi di token MBL ini ya candle 3 jam yang lalu teman-teman kita perhatikan itu ya dari harga ke 58 ya sempat naik ke harga 60 ya kemudian stagnan koreksi yang ke 59 naik lagi ya step by step sampai ke harga 61 nah ini menunjukkan sebelah kanan teman-teman perhatikan ya angka sebelah kanan masih kelipatan satu rupiah 58 59 60 61 62 63 ya ini masih akan mempotensi PAM justru ini simbol ya momen tepat masuk teman-teman ini bisa akan mendadak breakout ya marketnya sehingga bisa menyentuh new ATH bahkan bisa tembus di harga 100 ke atas jika dia tidak tembus di harga 100 ke atas teman-teman siapkan waletnya atau akun indodarknya ya untuk di scalping aja dulu jika dia belum tembus ya dan mainkan jika dia koreksi serok jika dia PAM 10-20% profit dulu itu yang jelas minimalisir resiko teman-teman ya jadi tetap kita utamakan manajemen resiko dalam trading spot di indodark karena enak bermain indodark casnya sangat-sangat kecil jika kita profit 10-20% kita jual casnya tidak seberapa dan itu masih sangat ditolelir lain dengan bermain di token micin yang jelas teman-teman ya market MBL ini akan positif dan ini momen tepat masuk jika mau masuk-masuk ya siapkan dana backup untuk serok terutama di bawah harga low ya itu 10-20% semoga kacauan yang bermain di MBL dan sampai sini dulu mengenai edukasi dan informasinya semoga remat dan jangan lupa dibantu saya keren saya lapi weekend 23 spot ya yang selalu membahas mengenai trading spot indodark seakhiri dengan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh